Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomotif Iya Ajang otomotif IIMS 2023, sesaat lagi Akan digelar di tanah air Dan, ada sejumlah Mobil baru, yang akan Rilis di Indonesia Penasaran dengan mobil apa aja Yang akan diperkenalkan dalam ajang tersebut Oke, langsung kita Ulas dalam video berikut ini ya Intro Pertama, sebagai Informasi, akan ada banyak Mobil baru, yang tampil Di pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2023, atau IIMS, yang dimana Akan disemarakan oleh 21 merek mobil IIMS 2023, akan kembali Digelar, DJ Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Pada 16 hingga 26 Februari Nanti, dan Ke-21 merek mobil tersebut Akan memboyong lini produk mereka Untuk dipamerkan Selama 11 hari Di hal A dan hal B Di Expo Kemayoran Bahkan, beberapa diantaranya Sudah mengonfirmasi Ingin menampilkan Atau bahkan Meluncurkan mobil baru mereka Pertama adalah Mobil merek asal China Yaitu Cherry Yang akan membawa versi produksi Masal dari SUV mereka Yaitu Cherry Omoda 5 Rifki Setiawan General Manager Marketing PT Cherry Sales Indonesia Juga mengatakan Bahwa konsumen Akan bisa Melakukan pemesanan Di IIMS 2023 IIMS ini Jembatan bagi kami Untuk meluncurkan Omoda 5 Yang kami sebut Omoda Day Dan kami juga Menyediakan Dua unit Untuk di test drive Kata Rifki Pada 2 Februari 2023 Dan Merk China lainnya Ada DFSK Yang akan Memboyong Dua mobil listrik baru Meskipun Belum diketahui Apakah Kedua mobil listrik tersebut Akan sekedar diperkenalkan saja Atau bisa langsung dipesan Model pertama adalah SUV kompak 5 penumpang Dan Model kedua Kendaraan Niaga Di segmen Pick Up Kata Ahmad Roviki Marketing Head PT Sokonindo Automobile Atau DFSK Berikutnya Berpindah ke Morris Garage Atau MG Merak Blasteran Inggris China ini Akan memperkenalkan Satu mobil listrik Di IIMS 2023 Meskipun Tidak disebutkan secara langsung Dari sneak peek Yang ditampilkan Besar kemungkinan Bahwa Mobil listrik tersebut Adalah MG4EV Green Technology Adalah Salah satu kejutan Yang akan kami berikan Untuk Indonesia Kata Arief Sharifuddin Marketing NPR Direktor MG Indonesia Kemudian Ada Wuling Yang sudah menyiapkan Mobil spesial Untuk dipajang Pada pameran otomotif Yang berlangsung Sejak 2006 itu Meskipun Wuling Tidak menyebutkan Identitas asli Dari mobil spesial tersebut Dari siluetnya Bisa dilihat Bahwa Mobil tersebut Akan berjenis SUV Pastinya Kami akan menampilkan Sesuatu Yang spesial Sebentar lagi Di IMS 2023 Kata Brian Gomgom PR Manager PT SIC General Motors Wuling Indonesia Berikutnya Kita menyebrang Kemerek asal Jepang Yaitu Mitsubishi Yang akan memboyong Sebuah mobil konsep Yang masih dirahsiakan Ke IMS 2023 Tapi Dari siluet yang ditampilkan Bukan tidak mungkin Kalau Mitsubishi XFC concept Adalah Identitas asli Dari mobil konsep tersebut Ini adalah Konsep car Yang akan kami perkenalkan Pada 16 Februari nanti Jadi silahkan Mampir kebud Mitsubishi Kata Aditya Wardani Head of Fabric Relations And CSR Departemen PT Mitsubishi Motors Krama Yudasel Indonesia Setelah Mitsubishi Ada Subaru Yang akan mengonfirmasi Akan meluncurkan Mobil baru Di IMS 2023 Mobil tersebut Nyaris pasti adalah Subaru WRX Sesuai kodoh keras Yang sudah diberikan Oleh pabrikan berlambang 6 pintu Pliades itu Sejak akhir tahun lalu Kami Sudah menyiapkan Mobil generasi terbaru Yang menjadi Icon Rally Dan IMS 2023 Akan menjadi debutnya Di Indonesia Kata Ismail Aslan Marketing Communication Manager Subaru Indonesia Dan Suzuki juga Siap meluncurkan Sebuah mobil baru Di IMS 2023 Dari siluet Yang sudah disebar Sejak beberapa hari terakhir Tidak sulit menebak Bahwa Mobil yang dimaksud adalah SUV terbaru mereka Yaitu Suzuki Grand Vitara Dalam IMS kali ini Kami Akan melakukan puncuran Produk baru Ditunggu kehadirannya Di Imbut kami Pada 16 Februari nanti Kata Arif Aditya Rifai Head of Below the Line Marketing 4-way PT Suzuki Indomobil Sales Terakhir Ada resaksa mobilitas Toyota Yang juga berencana Memboyong sebuah mobil baru Ke boot IMS 2023 Miliknya Hanya saja Toyota Masih menutup rapat-rapat Identitas Maupun Jenis dari mobil baru tersebut Akan ada yang baru Di IMS 2023 Perkenalan spesial Dari sebuah Ever Better Car terbaru Kata Suci Ramadhani PR Executive Officer PT Toyota Astra Motor Wah Luar biasa ya Jadi itu Beberapa model mobil baru Yang akan hadir di Indonesia Pada ajang IMS 2023 Nah Kalau teman-teman Kira-kira Pilih yang mana nih Dari sekian mobil Yang akan hadir tersebut Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itu adalah Info update Untuk Deretan mobil baru Yang akan rilis Di IMS 2023 Oke Masih baik menonton Jangan lupa untuk nanti Di like dan di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax